feeling good feeling good oke saat ini kita akan melewati perbaikan jalan di keliruan jauh seberapa paranya macetnya ya seperti di video ini sudah sampai kemarin di rumah makan palapa dan ini portal pertama dan beginilah penampakan pada malam hari waktu itu kami mengambil video setelah sholat maghrib bagi saudara saudari yang tidak pengen macet atau terdapat macet kayak ini yang memiliki unit minibus lebih baik kita melewati jalur alternatif mengapa disini terjadi penumpukan truk karena truk tidak bisa melewati jalan alternatif mengapa? karena di jalan alternatif kita melewati pekabungan dan mengapa truk-tuk disini tidak bisa ngegas ya karena di kiri perbaikan saluran air dan di sebelah kanan perbaikan jalan dan di saat inilah yang di seperti yang di bilang sama teman-teman motor saja susah untuk lewat ya di sini di jalur ini tepatnya sembelon jembatan takung nah kalaupun di saya kita tetap rasa nyelip dan bagi pemotor juga hati-hati kerana truk itu yang punya blind sport atau ada suatu bagian yang tidak bisa dilihat oleh pak supir truk blind sport ya seperti dilihat kita saja ini sudah di tepi-tepi bahu jalan dan hati-hati juga kalau terpeleset kita bisa masuk di lubang saluran air tersebut dan beginilah permukaan jalan yang dilewati baik oleh truk atau minibus dan seperti dilihat pada malam hari saja permukaan jalan tidak merata ya jadi bagaimana mobil bus bisa menambah kecepatan dan mobil bus saja oleh dikit bisa jatuh bisa dan saat ini kita sudah sampai di jembatan Muarotakung di Muarotakung juga terjadi penumpukan beberapa truk dan jalur dari Dalmas Raya Minibus 7 cukup lancar saat ini kita sudah di bahu jalan lagi karena dua jalur ini dipenuhi baik minibus atau mobil truk inilah saking parahnya macetnya dan untuk yang terjebak macet banyak sabar dua jalur jalan dipenuhi dan macet pada saat itu karena dia berlakukan buka-tutup di tengah penumpukan penumpukan mobil di dua arah jalan baik dari arah sejunjung maupun darmas raya jadi kalau lewat sini ya setelah ditingkatkan kesabarannya dilihat ya beginilah makanya sangat disedarkan jalan alternatif kalau jalan alternatif silakan dilihat di video kita sebelumnya disana ada saat ini kita sudah sampai di kiliran jauh dan begini juga lah penampakan kiliran jauh mobil padat merayap dan terjadi juga penumpukan truk di jalan menuju pekan baru atau simpah kiliran juga terjadi penumpukan malahan juga terjadi di dalam terminal ya kayaknya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terima kasih